Gubernur NTT Frans Le Buraya bersama-sama menekan Tombol Sirine sebagai tanda peresmian bendungan Rakmano di Kecamatan Amabi Oeveto, Kabupaten Kupang. Bendungan seluas 147 hektare ini akan menampung 14 juta kubik meter air. Selain itu, bendungan ini juga akan mengairi 125 hektare sawah. Selain bendungan Rakmano, dua proyek lain seperti Pos Lintas Batas Wini di Kabupaten TTU dan Pos Lintas Batas Motam Asin di Kabupaten Malaka turut diresmikan dengan penanda tanganan prasasi. Bendungan pertama yang selesai dari 49 bendungan yang kita rencanakan. Dan saya kaget betul, sangat cepat sekali kalau kita ingat di Desember 2014 kemudian bangunan sebesar ini juga bukan bangunan yang gampang. Dan ini akan menampung lagi.